Eksekutif Vice President Welt Management Division Bank BRI, Tina Melina, mencatat kalau dari 90 juta generasi milenial, hanya 2 persen yang menyisihkan pendapatan untuk melakukan investasi. Pihak perbankan menegaskan kalau perencanaan finansial sangat dibutuhkan untuk mencapai finansial freedom pada para kaum milenial. Untuk menyeimbangkannya, mungkin juga investor muda bisa mulai belajar untuk membeli produk investasi yang juga aman masih. Misalnya sekarang pemerintah sedang menepitkan surat berharga negara aman, return-nya juga lebih tinggi bahkan dari deposito, tetapi ini adalah instrumen yang dikeluarkan pemerintah. Ini sangat-sangat aman untuk investor pemula. Tapi juga kalau misalnya produk bank tapi ada benefit asuransinya, ada juga berbentuk tabungan, dan itu tabungannya biasanya kita namakan beritama rencana contohnya. Ya, ok.